Intro Bangunan gedung sekolah dasar negeri 1 Gintung Ranjeng, Kecamatan Juwaringin, Kabupaten Cirebon, rusak. Kerusakan terdiri dari ruang kelas yang diperkirakan sudah rusak sejak tahun 2014 silam. Ironisnya lagi, sementara ini belum ada ruang untuk kantor, sehingga menggunakan ruang perpustakaan untuk kantornya. Rusaknya ruang kelas sangat mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar. Para siswa dan guru cemas dan khawatir kondisi bangunan dan atap kelas yang rusak ini sewaktu-waktu dapat ambruk dan menimpa siswa atau guru, bahkan saat hujan mengalami kebocoran. Pihak sekolah mendesak agar pemerintah daerah bisa melakukan upaya perbaikan ruang kelas dan membangun kantor. Ini ternyata apa, kebetulan saya tahun 2022 baru masuk sini, sudah seperti ini keadaannya. Jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan ada yang memperhatikan dan cepat diperbaiki, direhab. Karena apa, anak ini takut, apa ya, genteng pada, sudah pada berjatuhannya. Kemudian di belakang itu sudah pada, takutnya kalau musim hujan, saya kan pada masuk. Jadi anak-anak kurang nyaman belajarnya, gitu Pak. Selama ini apa, sudah ada korban bagaimana? Ya, belum sih. Mudah-mudahan jaman lah Pak, kasihan ini kan. Sejauh ini ruang kelas yang rusak, pada bagian jendela ada yang ditutup karung, masih menjadi ruang kelas yang dipakai untuk belajar. Husein Sadra, RCTV, Cirepuan.